Terima kasih. Nah kita mulai dari benda padat. Ada beberapa hal yang memiliki kemiripan ya. Kalau misalkan benda padat, misalkan contohnya baja dan beton begitu. Kalau kayak gini masih kelihatan ya tulisannya ya. Nggak usah di profesor ya. Nah ini memiliki struktur-struktur molekul dengan spasi yang rapat. Nah artinya gaya kohesi itu kuat antar molekul sehingga benda tersebut terjaga dan tidak mudah terdeformasi. Jadi kalau dibuat gambar zoomnya itu kurang lebih ada di gambar sebelah ini. Yang bagian padat cenderung lebih rapat. Sedangkan cairan dan gas itu cenderung lebih longgar. Artinya pergerakan molekulnya cenderung lebih bebas dibanding yang padat. Nah itu kan Anda sudah dapatkan. Pada saat dulu mungkin belajar SMP atau SMA. Dan lebih mudah dideformasi juga ketika kita berhubungan dengan cairan dan gas. Cairan itu contohnya seperti apa? Misalkan ada air, ada minyak begitu ya. Kalau gas itu seperti udara, oksigen, dan seterusnya. Nah sekarang yang disebut fluida, tadi sudah disampaikan adalah cairan dan gas. Nah tentu saja dengan demikian, dengan adanya sifat yang ditunjukkan di poin ini, kita mengetahui bahwa fluida itu dapat memenuhi suatu wadah atau suatu ruang. Nah selanjutnya, kalau kita ingin belajar lebih spesifik, maka kita mungkin berhubungan dengan material. Atau ilmunya, studinya itu berkaitan dengan reologi. Reologi itu kan mungkin Anda sudah belajar ya di geodinamik, mungkin di mana tuh belajarnya? Struktur, apa? Biologi struktur gitu ya. Nah disitu mungkin Anda bisa melihat bahwa kalau misalkan benda yang sifatnya padat, kalau diberikan gaya eksternal misalkan seperti ini, itu nanti akan memberikan efek yang berbeda kalau bendanya itu padat atau bendanya itu cair gitu ya. Tidak ada tegangan geser gitu ya. Nah mungkin kalau di geologi struktur itu juga Anda pasti belajar itu. Ada searing stress begitu ya. Itu ada juga. Nah kalau yang disini kita fokus ke sifatnya yang fluida. Nah beberapa material itu mungkin tidak mudah diklasifikasikan menjadi fluida karena kelakuannya. Atau tidak mudah diklasifikasikan menjadi benda padat juga gitu. Nah misalkan nanti kita akan kenal adanya Newtonian fluid dan non-Newtonian fluid. Nah kalau disini kan mungkin contohnya misalkan kalau benda cair, misalkan ini benda cair, terus kemudian ada plat di atas, kalau kita ada gaya geser gitu ya, tegangan geser itu nanti kita bisa hubungannya ke persamaan viskositas. Nah sedangkan ketika ini di tegangan geser begitu, ada perilaku yang berbeda misalkan ketika ditarik itu dia tidak menalir. Kalau air saja begitu ya, mungkin dia akan menalir gitu ya. Tapi kalau misalnya bendanya seperti bubur, aspal, atau odol, pasta gigi, atau apa ini. Putih itu apa? Seperti adonan peritur gitu ya, yang dikayu itu ya. Nah seperti itu mungkin itu sifatnya yang non-Newtonian fluid. Baik, sekarang overview selanjutnya terkait dengan parameter aliran. Jadi setelah kita sampaikan fluida seperti apa, nah kita masuk ke parameter aliran. Parameter aliran itu ada tiga di buku teks yang bisa kita tunjukkan. Yang pertama itu berkaitan dengan ukuran, ukuran dari aliran. Yang kedua itu kecepatan, dan ketiga adalah tekanan. Nah di sini ada beberapa skala ya, tentang ukuran aliran, ukuran fisik aliran, kecepatan alirannya, ada skalanya, dan ada tekanan juga ada beberapa skalanya. Nah mungkin kalau dibuat ilustrasi di buku teks itu mungkin Anda lihat L. L itu length atau panjang ya, awalnya L kecil. Misalkan ini ada apa yang namanya, parasut gitu ya. Terus kemudian ada fluida, fluidanya itu menekan kan ada P, pressure. Pressure-nya itu dibuatnya ini juga simbolnya kecil kalau di buku teks. Nah kemudian ada V. V di sini adalah kecepatan, tapi V-nya ditulisnya besar gitu ya di sini ya. Oke. Berikutnya ya. Nah saya coba carikan ilustrasi untuk ukuran fluida. Nah mungkin ini nggak kelihatan, tapi saya berikan warna merah di sini ya. Misalkan ada ilustrasi ukuran L panjang, aliran fluidanya itu 10 pangkat 4, satuannya meter berarti berapa tuh? 10 kilometer ya. 10 ribu meter. Anggap saja ilustrasinya saya cari misalkan seperti ini, misalkan erupsi gunung api begitu ya. Terus di sini ada debu, partikel debu yang dibawa, apa namanya, aliran fluida atau aliran gas atau aliran udara. Sorry, aliran udara mungkin. Nah dalam erupsi juga kan ada gas yang dikeluarkan juga. Nah di situ berkaitan dengan ilustrasi ukuran. Nah kemudian dari contoh yang lain, mungkin saya ambil yang paling mudah ilustrasinya itu adalah ukuran pipa diameter. Jadi diameter pipa ini misalkan. Kan ada banyak ukuran pipa kan ya. Di sini mungkin ilustrasinya adalah berapa ini? 10 minus 2 meter itu sekitar berapa? 1 cm ya. 1 cm. Dan bahkan ada ukuran yang lebih kecil lagi. Yang di sini. Diameter dari ukuran apa ini? Tabung darah atau apa namanya? Pembulu darah ya. Setelahnya itu. Pembulu darah kurang lebih 10 pangkat minus 5 meter. Kalau jadi cm berarti 10 pangkat minus 3 cm. Yang Anda bisa bayangkan. Parameter yang kedua tadi disebutkan selain ukuran adalah kecepatan. Meter per sekon ya. Nah di sini ada beberapa ilustrasi. Misalkan meteor. Meter itu lebih dari 10 pangkat 4 meter per sekon. Jadi berapa itu? 10 ribu? Meter per sekon. Atau 10 km per sekon. Nah paling saya cari ilustrasinya aja. Ini di sini mungkin angkanya ini kalau nggak salah saya cari di Google atau di internet. Anda bisa cek. Kecepatannya itu kurang lebih bisa ditentukan. Sehingga orang mungkin bisa memprediksi dia jatuhnya di mana. Begitu ya. Kalau ada meteor. Asalkan ada dimensinya. Bisa dipetakan gitu ya. Yang bisa dideteksi. Kemudian yang skala menengahnya. Ini ada aliran sungai Mississippi. Ini berapa ini? Ordenya 10 pangkat 0. Itu sekitar berapa itu? Satuan ya gitu ya. Nah kalau di sini mungkin saya dapatnya ada yang paper orang itu melakukan pemantauan aliran sungai gitu ya. Nah aliran sungai itu ada penampangnya. Nah di situ dia punya alat pendeteksi untuk kecepatan aliran. Ini dipantau pada tahun 2006-2008 pada beberapa bulan. Misalkan ini yang section 1 ini ada warna merah dominan kemudian menjadi biru dan kemudian menuju merah lagi misalkan. Nah ini ada kecepatannya dalam order centimeter per sekon. Kalau dijadikan meter per sekon mungkin dekat ke satuan aliran sungai. Itu ilustrasinya ya. Dan di sungai itu ternyata kalau dari sini dilihat kecepatannya ada variasi ya ternyata. Tidak semuanya itu sama begitu. Oke. Terus kemudian yang terakhir. Nah kecepatan apa ini? Continental Drift. Apa itu? Pergeseran atau pergerakan kerak benua ya. Nah ini kan ordenya berapa? 10 pangkat minus 8. Nah kalau dari beberapa ilustrasi yang saya lihat. Mungkin Anda bisa lihat kalau Anda belajar dari data GPS ini bisa dilihat average velocity-nya. Misalkan kerak-kerak itu ditunjukkan dengan panah dan skala warna ini. Ini bisa dalam centimeter per tahun ya. Nah jadi kalau average-nya ini 5,5 cm per tahun. Nah silahkan dicek kalau ke satuan meter per sekon. Nah ini harus dikonversi. Tahunnya harus dikonversi. Sentimeternya juga harus dikonversi. Nanti mungkin akan dekat ke order yang itu. Oke. Yang ketiga ada yang masih ingat apa? Tekanan ya. Oke ini ilustrasinya apa ini. Misalkan di Palung Mariana ya. Lautan Pasifik. Nah ini saya cuma cari ternyata kalau kita menyelam. Misalkan Anda hobi diving sampai berapa meter. Sanggup nggak sampai 10 km ini? Kayaknya nggak sanggup ya. Karena tekanannya semakin lama semakin membesar kan ya. Jadi di permukaan itu kita biasanya kenal dengan satu atmosfer. Sedangkan makin dalam itu karena ada masa air di atas kita. Makin lama kan makin menekan makin berat. Jadi biasanya makhluk hidup tertentu yang bisa bertahan. Nah sedangkan kalau misalnya ada berita kapal selam tenggelam itu. Kan pernah kan beberapa waktu yang lalu itu ada berita duka kapal dan nyangkatan laut begitu ya. Nggak bisa ngebayangin aja. Misalkan lebih dari 200 meter gitu ya. Mungkin itu sudah, nggak tahu, berapa waktu untuk survive gitu ya. Untuk bisa selamat. Kalau sudah 1 jam, 2 jam begitu kan. Itu sudah menurut saya situasi yang sangat mengerikan. Nah kalau kita di kapal tersebut. Misalkan Anda tiba-tiba dapat tugas gitu kan. Penyelidikan di Mid Oceanic Ridge dengan kapal begitu kan. Safety-nya kan harus tinggi sekali. Nah kemudian ada apa ini? Fire Hydrant itu apa? Ya. Nah itu ilustrasinya ini 10 pangkat 2. Sama tekanan ban. Nah biasanya kalau suka ngisi ban. Ada yang pakai motor atau mobil. Biasanya banyak kempes. Itu kan ada yang bagus itu kan. Misalnya ada alat ukur untuk tekanan ya. tekanan udara yang masuk ke ban-nya itu. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!